Baik, terima kasih Rahmat Idris dan Juru Kamera Andang Wicaksono dari Dubai Uni Emirat Arab. Selamat bertukas kembali. Saudara, kita ikuti informasi berikutnya. Buntut pernyataan soal politik dinasti, politikus PSI, Ade Armando dilaporkan ke Polda Diy. Ade dilaporkan dengan undang-undang ITE karena dianggap menyebarkan ujaran kebencian. Sejumlah orang yang mengatasi namakan aliansi Jukce istimewa mendatangi Mapolda Diy pada Rabu siang. Mereka melaporkan politisi Partai Solidaritas Indonesia, Ade Armando. Ade dianggap telah membuat gaduh dengan ucapannya terkait politik dinasti di Yogyakarta. Warga kemudian melaporkan Ade dengan tuduhan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE tentang penyebaran ujaran kebencian. Kita akan melaporkan terkait dengan Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 3 dan 28 ayat 2. Tadi sudah diterima? Belum, kita masih menunggu, masih proses. Dan sementara ini juga tim lawyer baru akan datang. Ini teman-teman media, hari ini kita mewakili saudara Beni dengan teman-temannya dari aliansi Jogja istimewa. Mereka melaporkan seseorang dengan inisial AA. Karena diduga keras setelah melakukan kegaduhan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ITE nomor pasal 28 ayat 2 atau 27 ayat 2. Hari ini kami sudah melaporkan secara resmi dan ini sebentar lagi akan diproses di krimsi khusus Polda Diy atas dugaan tidak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang bernama AA itu. Aliansi Jogja istimewa mendesak polisi segera menindaklanjuti laporannya dan menangkap Adi Armandu. Untuk pernyataan Adi Armandu, sejumlah masyarakat Yogyakarta sebelumnya telah mendatangi kantor DPW PSI Diy dan mendesak Adi meminta maaf secara langsung dan PSI memecat Adi Armandu.